Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV Usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Sumbawa akan menjadi salah satu informasi pada GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News lengkapnya Intro Ya baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertama KPU Kabupaten Lombok Barat Bersama tim penghubung dari para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat menggelar bimbingan teknis laporan penerimaan sumbangan dana kampanye terhadap masing-masing pasangan calon Bimtek ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan dari masing-masing paslon dalam menerima sumbangan dana kampanye, baik sumbangan dari perseorangan maupun lembaga Menurut Suhardi, Komisioner KPU Lombok Barat pihaknya sangat berhati-hati dalam mengevaluasi sumbangan dana kampanye terutama dana kampanye yang berasal dari luar negeri Menurutnya dana sumbangan kampanye yang berasal dari luar negeri dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dan apabila ditemukan ada pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye dari luar negeri bisa berakibat fatal yakni dibatalkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ada sang sepidananya, kalau dapet sumbangan dari timur tengah itu gak boleh atau dapet dari BUMD gak boleh kalau dia sudah diserahkan sumbangan itu misalnya datang ini donatur dari Arab Saudi ini bawa sekian M masuk ke rekening nah itu ada tata caranya dia harus dikembalikan dikembalikan paling lambat dalam waktu 14 hari terus dikembalikan ke negara nah kalau itu tidak dikembalikan sanksinya itu bisa kembalikan calon sumbangan yang diperbolehkan diterima oleh para paslon yakni dari perseorangan dengan maksimal 150 juta dan lembaga dengan maksimal senilai 750 juta rupiah sementara untuk dana maksimal untuk paslon dalam melakukan kegiatan kampanye sampai pemungutan suara yakni sebesar 18 miliar rupiah dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV pemirsa puluhan panitia pemilu kecamatan mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan menetapkan daftar pemilih tetap pada Pilgub NTB 27 Juni mendatang ya hal ini untuk memastikan seluruh warga yang ada di Sumbawa Barat yang sudah mempunyai hat pilih sudah terdaftar di daftar pemilih sementara Sebanyak 40 anggota panitia pemilu kecamatan yang ada di 8 kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil daftar pemilih sementara pada Pilgub NTB 2018 Kegiatan tersebut juga dihadiri tim ses keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dinas Dukcapil dan anggota kepolisian Polres Sumbawa Barat Kegiatan ini untuk membahas dan memastikan seluruh warga yang ada di Sumbawa Barat yang sudah mempunyai hak pilih sudah terdaftar di daftar pemilih sementara dan dilakukan perbaikan Setelah dilakukan perbaikan tersebut, ditetapkan sebanyak 87.538 pemilih tersebar di 8 kecamatan, 64 desa atau kelurahan, dan 193 TPS sesuai dengan rincian pada formulir A33 KWK yang disepakati melalui beberapa diskusi yang alot antara KPU dan Panwaslu DPS Pada tanggal 3 April sampai 7 April, kami melakukan perbaikan DPS Kami melakukan perbaikan DPS dengan ada masukan, ada tanggapan dari masyarakat dan atau juga ada hal-hal yang ditemukan oleh penyelenggara pemilih Baik di BPP, KBDS maupun Panwas atau ke BBRN Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia BNP 2 TKI melakukan Employment Business Meeting dengan 6 perwakilan KBRI Pemirsa Employment Business Meeting merupakan kegiatan yang mempertemukan pemilik dengan pencari kerja BNP 2 TKI melakukan Employment Business Meeting yang ke-10 dengan peserta dari 6 perwakilan Republik Indonesia Kegiatan ini bertujuan dalam rangka perluasan penempatan pekerja imigran Indonesia sektor formal ke berbagai negara penempatan Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk menginformasikan mengenai lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja khususnya di Nusa Tenggara Barat Mataram merupakan salah satu kota yang cukup berpotensial dalam penempatan TKI formal sebab banyak masyarakat yang memiliki skill lebih pada bidang masing-masing Jadi nanti di dalam forum ini ada namanya One and One Meeting itu para pemilik diman atau dimander akan menginformasikan lowongan kerja yang dipunyai yang dimilikannya atau yang dibawa dimana para agensi atau para dimander ini nanti didampingi dengan perwakilan BNP 2 TKI berharap masyarakat yang akan bekerja sebagai TKI ataupun TKW di luar negeri tidak menempuh jalur informal karena seperti yang telah diketahui bahwa di Indonesia telah terjadi banyak kasus baik itu tentang kekerasan ataupun tentang penipuan yang dialami oleh TKI luar negeri BNP 2 TKI juga menghimbau kepada masyarakat yang berminat untuk bekerja di luar negeri agar menempuh jalur formal Hal ini dikarenakan selain memperoleh pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk bekerja juga yang terpenting mendapatkan jaminan khususnya jaminan perlindungan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV Belasan anggota DPRD dan pejabat Kabupaten Bangkalan berkunjung ke Lombok Utara guna belajar tentang pengembangan udang panami menggunakan pola terpal Kedatangan anggota DPRD dan pejabat Kabupaten Bangkalan disambut antusias oleh Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan dari Kabupaten Lombok Utara di Terminal Teluk Nare Lombok Utara menjadi salah satu tujuan dari banyak daerah di Indonesia sebagai tempat belajar sekaligus sebagai destinasi tujuan wisata Seperti halnya Pemda dan DPRD Bangkalan yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan study banding tentang pengembangan udang panama dengan menggunakan terpal Pola terpal merupakan pola yang sangat praktis dan tidak membutuhkan biaya besar Cukup dengan biaya 15 juta, masyarakat sudah bisa membuat tambak udang dengan hasil panen yang tak jauh beda dengan tambak besar pada umumnya Tak hanya itu, Pemda Bangkalan juga tertarik dengan wisata tiga gili yang sudah mendunia Nah, di Kabupaten Bangkalan kita sama-sama mengembangkan udang panami tapi dengan sistem kolam terpal, terpal, dengan kota Nah, ini kami coba komparasi yang mana yang lebih efektif dan menguntungkan gitu Karena informasinya dengan sistem bioflok ini biaya produksinya lebih murah dan hasilnya lebih maksimal Dengan banyaknya daerah lain berkunjung ke Lombok Utara menjadi sangat baik pasalnya bisa menambah pendapatan asli daerah dari kunjungan tersebut Kedatangan Pemda Bangkalan diharapkan bisa memberikan informasi kepada daerah lain untuk berkunjung ke Lombok Utara Kita kan udang panami ini kita melayakan untuk mendukung para wisata Jadi bagaimana beliau-beliau yang berkunjung ke Lombok Utara ini bisa menularkan atau minimal menginformasikan kepada karakannya yang di Bangkalan atau di luar Bangkalan juga mungkin sehingga bisa berkembang, berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Ya sekitar 21 siswa aktif belajar mengikuti sekolah luar biasa Lombok Utara yang berlokasi di Desa Medana Tanjung Dari 21 siswa, penderita autis dari Kecamatan Tanjung menjadi siswa terbanyak di sekolah ini Sebanyak 21 siswa yang menderita cacat mental terlihat antusias untuk belajar di sekolah luar biasa yang dibangun Pemda Lombok Utara pada tahun lalu Para siswa cacat mental dan penderita autis ini kebanyakan berasal dari Kecamatan Tanjung Meski begitu, para guru di SLB ini tetap mengajar dengan penuh kesabaran agar para anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental ini mempunyai ilmu pengetahuan Dengan mengikuti sekolah ini, mereka bisa merasakan kehidupan dan pelajaran seperti anak-anak normal lainnya Di sini, mereka bisa belajar membaca, menulis, dan menggambar Sampai saat ini, siswa yang sudah terdaftar adalah kurang lebih 25 anak Itu 50 persennya itu berasal dari Kecamatan Tanjung Yang 25 persen dari gangga dan 25 persennya dari pemenang Yang aktif 21 anak sampai saat ini Terbagi dalam beberapa promohan belajar Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 5 Terbagi pula dalam berbagai macam jenis kebutuhannya Yang paling banyak adalah anak dengan kategori tunagrahita atau cacat mental Sekolah ini aktif beraktifitas sampai siang Hal ini karena masih belum tersedia asrama untuk siswa-siswi Sehingga para penderita keterbelakangan mental ini harus pulang pergi dan diantar orang tuanya Kebanyakan para siswa tersebut berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah Dalam hal ini, perhatian pemerintah terhadap masyarakat sangat dibutuhkan Karena dari 25 siswa yang terdaftar, hanya 21 yang aktif karena akses ke SLB yang sangat jauh Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismunandar, GetTV Pemirsa usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Sumbawa mulai menggeliat dan menjajikan Masyarakat antusias menggeluti usaha tersebut sebagai upaya mereka dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga Namun produksi melimpah tidak dibarengi dengan kelancaran pemasaran yang masih terkendala Budidaya lele di Desa Pernak, Kecamatan Moyo Hilir ini terbilang berhasil Di lokasi ini terdapat belasan petak yang terdiri dari kolam pembibitan hingga kolam induk Setiap bulan produksi lele berlimpah, akan tetapi melimpahnya produksi ini tidak diikuti dengan suksesnya pemasaran Kendati hasilnya mampu memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sumbawa Tapi ikan lele budidaya masyarakat lokal yang terserap hanya beberapa persen Pasalnya, para pedagang maupun pengusaha lalapan Sebagai sasaran pasar kelompok budidaya lele ini mengambil pasokan dari luar daerah Sapri Adi selaku ketua kelompok Tani Dea Pappen Desa Pernak mengaku Untuk budidaya lele kelompoknya cukup berhasil namun terkendala oleh pemasaran Karena produk lele di Sumbawa ada yang dikirim dari Lombok dan juga dari Pulau Jawa Jika kondisi ini terus dibiarkan, bisa mengancam usaha budidaya masyarakat lokal Padahal, para konsumen jauh lebih untung jika bekerjasama dengan kelompok budidaya lokal ini Budidaya lele yang dilakukan kelompok ini terbilang paling besar di daerah ini Kandati demikian, usaha ini terancam lesu karena belum ada campur tangan pemerintah Untuk memfasilitasi pemasaran dan pengadaan pakan Sapri Adi menjelaskan, budidaya lele di satu kolam bisa mencapai puluhan ribu ekor Demikian dengan ikan lele konsumen yang siap dipasarkan satu kolam berisi satu ton lele Menurut Sapri Adi, kelompoknya bisa menghasilkan bibir sekitar 30 ribu ekor atau 3 ton setiap bulannya Dan menghasilkan lele konsumsi sebanyak 1 ton per bulan Memang untuk memenuhi kebutuhan pasar Sumbawa yang mencapai 5 ton per bulan belum mencukupi Karena itu pihaknya membina berbagai kelompok budidaya mitra Sehingga dalam perjalanan waktu mampu menghasilkan lebih dari kebutuhan pasar Ya, kalau untuk kelompok ini kan sudah termasuk kelompok ya Kelompok di Apakin ini berdiri sekitar 2 tahun yang lalu Cuman kita konsennya di pembibitan Cuman memang ada pembesaran sekitar dari bibit yang keluar sekitar 30 ribu Atau 3 ton per bulan itu kita bisa mengeluarkan lele konsumsi sekitar 1 ton per bulan Untuk menyiasati banyaknya hasil panen, Sapri Adi dan kelompok tani lainnya dipasarkan dengan dua cara Yakni dijual mentah serta dijual dalam bentuk lele masak Dan langsung dijual ke beberapa rumah makan besar di kota Sumbawa Besar Para petani lele berharap pemerintah turun tangan dan memberi bantuan pakan Serta membantu alur pemasaran ikan lele warga kesyamatan Moyo Hulu ini Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV Pemirsa informasi dari Kabupaten Sumbawa sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News kali ini Perbaloi terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GED Inspiration Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Terima kasih telah menonton!